Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Dust Studio Dalam tutorial sebelumnya, kita sudah mendownload sejumlah aset free dari dust3d.com Kita download melalui Install Manager Di sini, yang sudah kita download berada di 3D2Install Nah, sebelum kita install, kita perhatikan terlebih dahulu Kemampuan hard disk saya tinggal 50GB lagi yang bisa free Kalau saya isi lagi dengan aset-aset baru, maka ini akan semakin berkurang dan semakin memperkecil ruang kosong untuk di sistem Maka akan memperlambat kinerja dari komputer Maka, solusinya, saya coba setting, advanced setting, installation Instalasi nya, saya ubah ke part disini Ke hard disk E Jadi bukan ke sistem, bukan ke C Tapi ke hard disk E Di subfolder New Asset Install Manager Oke, saya accept disini Maka sekarang, mari kita coba install keseluruhan aset ini Pertama, kita install dulu ini Rezina Leo Rezina Leo For Leon Queen DS Install Nah, sekarang kita lihat di folder disini Ini, ini kita lihat People, Genesis, Clothing, Leon Quill Material, Rezina Leo Sudah ada disini ya Di, hard disk E Sony, The Studio Download New Asset Install Manager Oke Kembali lagi ke install manager High, low, fun, and fantasy Install Ini, 323 megabit Install Calidora, quit, texture 32 megabit Dam, 4, sport, car, meteor Install 31 megabit High, low, dress, for genesis 2 female 13 megabit Kita install ini To the beat 645 kilobit Oke, demikian seterusnya Tinggal kita install ini Jadi, dia sudah masuk ke Hard disk yang kita inginkan Jadi, yang di install Tidak lagi masuk ke C Tetapi, sudah masuk ke hard disk yang kita tentukan Sekarang, akan kita install keseluruhan Oke, sudah terinstall semua Install it Semua sudah masuk disini Reddit install sudah kosong Reddit download sudah kosong Semua sudah masuk di install it Kita lihat di folder instalasinya Data Genesis 2, Genesis 3 sudah ada disini Female Female Oke, people People, Genesis, Genesis 2 female, Genesis 3 female, Genesis 3 male Nah, jadi sudah langsung dikelompokkan disini Di tekstur Oke, disini sudah lebih banyak Ya, artinya sudah berhasil kita install ke lokasi yang kita inginkan Kita lihat sekarang, kita periksa Apakah menambah sistem C Dia tetap masih seperti yang tadi Tidak mempengaruhi ukuran daripada Tidak mengurangi ukuran daripada sistem C Artinya, benar-benar sudah masuk ke hard disk E Sesuai yang kita inginkan Sampai disini dulu tutorial ini Cara menginstall aset yang kita download dari dash3d.com Yang kita install melalui install manager Dan kita setting agar lokasi penyimpanannya Lokasi yang diinstall Akan tersimpan ke hard disk E yang kita tentukan Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya